11 tempat wisata di Swedia yang wajib dikunjungi Swedia merupakan sebuah negara yang berbatasan tepat dengan Finlandia di timur laut dan Norwegia di sebelah barang Menjadi sebuah negara yang paling luas peringkat ketiga di Uni Eropa, Swedia memiliki banyak pesona yang ditawarkan kepada wisatawan dunia Apakah Anda berencana berlibur ke Eropa? Jangan lewatkan beberapa rekomendasi tempat wisata di Swedia berikut ini Kakna Stower Stockholm sebagai ibu kota Swedia memiliki banyak objek wisata untuk disambangi Termasuk Kakna Stower yang merupakan sebuah menara dengan tinggi 170 meter sudah termasuk antena Dulunya menara ini adalah menara pemancar radio dan TV dan bahkan sempat menjadi menara tertinggi yang bisa ditemukan di Skandinavia Saat ini, para wisatawan bisa mengunjungi menara ini karena telah dibuka bagi umum sehingga para pengunjung akan mendapatkan pemandangan kota Stockholm secara 360 derajat Para pengunjung bisa menikmati pemandangan tersebut dari pelataran yang letaknya ada di ketinggian kurang lebih 150 meter Jangan khawatir, wisatawan pun bisa membeli oleh-oleh atau souvenir di kawasan ini karena ada sejumlah tokoh souvenir yang dapat disambangi Ada juga beberapa restoran untuk memuaskan wisata kuliner Anda Semoga sesampainya di sini, cuaca sedang cerah-cerahnya karena pemandangan kota yang terlihat bisa sampai 60 km jauhnya Lokasi ini sangat mudah dijangkau, bis untuk umum pun tersedia dan bisa berhenti tepat di bawah menara Kak Nas Tower buka setiap hari, dari hari Senin sampai Sabtu Menerima pengunjung dari jam 10 pagi hingga 9 malam Sedangkan di hari Minggu akan dibuka dari jam 10 pagi hingga 6 petang saja Pengunjung dikenakan biaya sebesar 85 ribu rupiah untuk bisa masuk ke menara Meles Garden Lokasi wisata yang akan membuat wawasan Anda tentang seni makin bertambah adalah Meles Garden Meles Garden sendiri adalah sebuah museum seni dan patung taman yang bisa dikunjungi di Pulau Lidingo yang tepat berada di ibu kota Swedia yaitu Stockholm Museum ini berlokasi di lantai dasar kediaman pematung Karl Males dan istrinya Keduanya dikenal sewage seniman dan dimakamkan di rumahnya sendiri Diketahui pula bahwa Meles Garden merupakan sebuah setting dari adekan pembuka dalam novel fiksi ilmiah karya Tau Zero Dimana sejumlah karya patung taman pun dideskripsikan di sana Meles Garden di musim panas yaitu 1 Mei sampai 30 September buka setiap hari jam 11 pagi hingga 5 sore Meles Garden di musim dingin yaitu 1 Oktober sampai 30 April buka dari selasa hingga minggu saja dari jam 11 siang sampai 5 sore Pengunjung dewasa dikenakan biaya masuk sebesar Rp233.000 Pengunjung yang masih pelajar dengan kartu pelajar dikenakan biaya sekitar Rp186.000 Untuk anak-anak dan remaja usia sampai 19 tahun tidak dikenakan biaya Nobel Museum Belum terlalu lama dan tua memang karena Nobel Museum ini dibuka pada tahun 2001 Dan segala isi museum ini adalah berupa informasi tentang berhargaan Nobel yang bisa didapatkan wisatawan secara lengkap Informasi yang diberikan kepada para pengunjung adalah mulai dari proses seleksi hingga daftar para pemenang berikut profilnya Termilang sangat lengkap karena informasi yang disediakan adalah sedari penyelenggaraan hadiah Nobel pertama yang ada di tahun 1901 sampai dengan yang paling baru Seperti yang kita tahu, Alfred Nobel adalah penggagas dari penghargaan Nobel ini Maka para wisatawan yang ingin tahu lebih dalam tentang Alfred Nobel pun akan ada profil serta riwayat kehidupannya untuk dilihat Informasi tentang alasan dan tujuan pemberian penghargaan ini juga bisa didapatkan Berlokasi di kawasan kota tua Gemastan, tepatnya di Starter Gate Square Museum ini pun menawarkan bermacam-macam demonstrasi ilmiah yang bisa dicoba oleh para pengunjung Jadi di setiap tempat ini, Anda bisa seolah-olah menjadi seorang ilmuwan dengan demonstrasi interaktif tersebut Nobel Museum pada waktu musim dingin, yaitu 1 September sampai 30 Mei, buka dari hari Selasa sampai Minggu Khusus hari Selasa akan melayani pengunjung dari jam 11 siang hingga 8 malam Sementara dari hari Rabu sampai Minggu, buka dari jam 11 siang hingga 5 sore saja Nobel Museum pada waktu musim panas, yaitu 1 Juni sampai 31 Agustus, buka setiap hari dari jam 9 pagi hingga 8 malam Pengunjung dewasa dikenakan biaya masuk sekitar 155 ribu rupiah Pengunjung lansia berusia 65 tahun ke atas serta pelajar dikenakan biaya sekitar 109 ribu rupiah Pengunjung anak-anak di bawah 18 tahun tidak dikenakan biaya Spesial di hari Selasa dari jam 5 sore sampai 8 malam tidak dikenakan biaya Untuk penyewaan audio guide maka harus membayar lebih sekitar 31 ribu rupiah Nordic Museum Museum lainnya yang akan menambah pengetahuan Anda sekalian selama di Sweden adalah Nordic Museum yang pembangunannya dilakukan pada tahun 1873 dan merupakan inisiatif dari Arthur Hasselius Berada di pusat kota Stockholm, dulunya nama museum ini adalah The Scandinavian Ethnographic Collection Tapi akhirnya nama tersebut diubah menjadi Nordic Museum di tahun 1880 Sesampainya di dalam Anda akan menjumpai hall utama di mana sebuah patung raksasa pendiri Sweden Raja Gustaf Falsah diletakkan dan dipamerkan di sana Menarik dan uniknya musim ini adalah koleksi yang meliputi kehidupan masyarakat Nordic di masa lampau sekitar 500 tahun lalu Dari masa ke masa akan ditunjukkan perubahan gaya hidup yang dimiliki masyarakat Nordic Entah itu lewat model rambut, gaya berpakaian, permainan anak-anak, furnitur, dan bahkan bangunan rumah Istimewanya lagi ada beberapa merek shampoo dan sabun zaman dulu yang terus dipajang oleh museum ini Nordic Museum buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai dengan jam 5 sore Pengunjung dewasa dikenakan biaya masuk sebesar sekitar 155 ribu rupiah Untuk pengunjung berusia 18 tahun ke bawah digratiskan Spesial setiap hari Rabu akan tutup jam 8 malam Dan bagi yang masuk di atas jam 5 sore tidak akan dikenakan biaya Tapi hanya dari bulan Oktober sampai Mei Queen Street atau Dutninggatan Belum akan lengkap liburan di Sweden ya Jika belum menelusuri yang namanya Dutninggatan atau yang juga terkenal dengan nama Queen Street Terbentang dari Jembatan Rixbund hingga mencapai Observatory London Jalan ini memang hanya boleh digunakan oleh pejalan kaki sehingga tidak akan ramai kendaraan Disinilah tempat yang pas untuk berbelanja apa saja dan mencicipi segala jenis makanan Sebab terdapat banyak restoran, kafe, dan gere lainnya di sepanjang jalan ini Walau berniat untuk tidak belanja, mengunjungi lokasi ini tidak akan membuat Anda menyesal Dengan adanya sejumlah bangunan kunonan megah dari tahun 1640-an Yang akan membuat liburan di tempat ini makin asik saja Valun Destinasi liburan di Sweden yang juga tidak boleh terlewat adalah Valun Yang dulunya didirikan di area pertambangan tembaga Daerah pertambangan menjadi tempat wisata Tambang bernama Great Copper Mountain ini sudah dianggap sebagai warisan dunia UNESCO Dan sudah secara resmi terdaftar di tahun 2001 Sehingga bagi Anda yang ingin berkunjung dan membutuhkan panduan Akan tersedia pemandu resmi Valun pun memiliki sejumlah spot lainnya yang pasti seru untuk disambangi Seperti hanya great pit yang memiliki kedalaman kurang lebih 95 meter Yaitu bentukan dari reruntuhan tambang yang terjadi di tahun 1687 Walau yang paling terkenal adalah sejarah pertambangan Valun Para wisatawan juga diperbolehkan untuk sepuasnya menikmati berbagai event tradisional Seperti contoh pertandingan Ski Swedia Valuk Rising dan valuk parti yang dijamin seru Kiruna Para wisatawan dengan jiwa petualang sejati Udah datang ke Kiruna Yang merupakan sebuah spot liburan yang pas didatangi ketika musim dingin tiba Aktivitas-aktivitas seru yang dapat dinikmati antara lain adalah Bermain kereta anjing, papan salju, dan ski Bahkan melompat dengan mobil salju serta memancing di es Juga akan membuat liburan makin tidak terlupakan Kiruna sebagai kota yang ada di sisi paling utara di Swedia Juga memiliki sebuah gereja tua yang paling besar di Swedia Bila datang tepat di bulan Juni dan Juli Maka akan ada cahaya matahari yang tidak akan putus-putusnya menari tempat ini Anda yang ingin mencoba mengakses gunung paling tinggi di Swedia Juga akan dapat secara mudah sampai ke sana Juni Bacon Museum Berlibat bersama keluarga dan bingung mau mengajak anak-anak ke tempat liburan yang pas untuk mereka Juni Bacon Museum yang merupakan sebuah musim khusus untuk anak-anak ini adalah destinasi terbaik Berada di Pulau Jurgarden yang berada di tengah kota Stockholm Museum ini secara resmi dibuka di tahun 1996 oleh Swedish Royal Family Dan menjadi museum yang paling sering dikunjungi turis di peringkat kelima di Stockholm Museum ini dibangun dan didegasikan untuk sastra anak di Swedia Namun khususnya adalah bagi Astrid Lindgren Juni Bacon Museum buka dari hari Selasa sampai dengan Minggu Dari jam 10 pagi hingga 5 sore Pengunjung dewasa dikenakan tarif sekitar 246 ribu rupiah Sementara pengunjung anak-anak dengan usia antara 2 hingga 15 tahun Dikenakan biaya sekitar 219 ribu rupiah Stockholm Police Royal Police di Swedia yang berlokasi di kawasan kota Tua Gamlastan ini Sangat wajib dikunjungi oleh para wisatawan Karena memiliki 5 buah museum dan juga memang dibuka untuk umum Maka objek wisata ini bisa disambangi oleh siapa saja Dikenal sebagai sebuah bangunan tempat tinggal keluarga kerajaan Swedia Tempat ini juga difungsikan sebagai Royal Court dan kantor pemerintah Seperti Royal Police di Inggris Terus dia tarik utama dari Royal Police di Swedia apalagi kalau bukan prosesi pergantian penjaga istananya Bangunan yang memiliki kaya italian baru Q1 ini memang sudah sangat tua karena dibangun sejak dari abad ke-18 Namun menjadi bangunan tua bukan berarti gedung istana ini tidak lagi menarik Prosesi pergantian penjaga istana yang menjadi dia tarik wisata ini akan berlangsung selama 40 menit Dan semoga anda adalah sesuatu wisatawan yang beruntung yang bisa menyaksikannya secara langsung Bahkan jika datang ke Royal Police pas di hari ulang tahun raja ada para detentara berkuda yang bisa disaksikan juga Sokhong Police buka dari hari Selasa sampai Sabtu dari jam 10 pagi sampai dengan 4 sore Untuk menonton prosesi bergantian penjaga istana acara ini akan dilaksanakan di jam-jam tertentu yaitu dari jam 12.15 atau 13.15 pada sinyang hari Namun hari dan bulannya tidaklah pasti Pengunjung untuk dapat masuk dan menikmati indahnya istana ini harus membayar sekitar 232.000 rupiah Linkoping Ingin menikmati liburan di kota besar yang menawarkan atmosfer seperti tena berada di kota kecil? Linkoping di Sweden adalah jawabannya Semua hal yang anda cari ada di kota ini Baik itu museum serta gedung atau bangunan klasik abad pertengahan Tidak ketinggalan anda juga akan menjumpai kanal, danau dan area perdesaan yang menyejukkan Apabila ingin berkeliling, salah satu cara paling terkenal dan diminati adalah bersepeda Peta rute bersepeda yang paling baik untuk memasakan waktu rekreasi anda akan diberikan oleh kantor informasi turis serta toko-toko sepeda yang ada di area ini Banyak hal yang tidak hanya bisa sekedar dilihat tapi juga dikunjungi antara lain seperti museum terbuka, kota tua gemla Linkoping, istana abad ke-13 dan katedral abad ke-12 Dijamin makin seru liburan anda ketika bermain-bain di Linkoping Visby Kesenangan anda selama di Sweden akan bertambah dengan mendatangi kota abad pertengahan paling populer di Sweden 1 ini Diadakan pekan abad pertengahan yang diadakan oleh kota ini setiap datang bulan Agustus Namun lantas bukan berarti bahwa anda harus datang tepat di bulan Agustus hanya untuk menyaksikan dan merasakan atmosfer abad pertengahan di kota ini Meski bukan di bulan Agustus, anda tetap bisa menjelajahi setiap sudut jalan dan kota atau berpartisipasi dalam tur ke kotata Dalam tur ini ada sebuah gereja kuno abad ke-13 yang bisa dikunjungi dan anda akan otomatis terpesona dengan terbentangnya dinding gereja sejauh 13 km karena bangunan tersebut bekas benteng pertahanan pada masa peran Itulah sejumlah tempat wisata di Sweden yang terbaik Lokasi wisata manakah yang ingin anda jelajahi terlebih dahulu? Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kamu